Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrohbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahabi ajmain Alhamdulillah di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu kitab ilmu nahwu yang memasuki bab yang ketiga yaitu mengenai kalimat inti jumlah ismiah baik sebelum kita lanjutkan mari kita buka dulu dengan baca basmalah bersama bismillahirrohmanirrohim semoga pembelajaran kita diberikan kemudahan dan kelancaran amin baik di bab yang ketiga ini kita akan membahas mengenai jumlah ismiah di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang jumlah filia yaitu jumlah yang diawali dengan fil sekarang adalah jumlah ismiah yaitu kalimat yang didahului oleh isim ada pun pola kalimat jumlah ismiah adalah sebagai berikut jadi jumlah minimalnya adalah dua kata terdiri atas isim dan isim isim yang pertama menuduki kedudukan sebagai muptada ada pun isim yang kedua dinamakan dengan khobar apa itu muptada? muptada adalah kata atau objek dalam bentuk isim yang ingin dijelaskan jadi sesuatu yang ingin dijelaskan itu diletakkan di kata pertama kemudian khobar merupakan penjelasan dari kondisi keadaan jabatan atau penjelasan dalam bentuk apapun dari objek yang dijelaskan jadi khobar ini adalah yang menjelaskan dari muptada seperti itu coba kita baca contohnya zaidun muslimun artinya zaid adalah seorang muslim nah disini ada dua isim yang pertama zaidun dan yang kedua muslimun zaidun ini adalah isim yang ingin dijelaskan maka dinamakan dengan muptada kemudian muslimun ini merupakan kata yang menjelaskan kata yang pertama berarti dinamakan dengan khobar kemudian contoh yang kedua hava zaidun ini adalah zaid kata ini merupakan muptada jadi sesuatu yang ingin dijelaskan sedangkan zaid adalah penjelasan yang menerangkan bahwa yang sedang ditunjuk adalah zaid jadi hava adalah muptadanya zaidun sebagai khobarnya hava muptadanya zaidun sebagai khobarnya contoh lain huwa zaidun dia adalah zaid huwa sebagai muptada yaitu sesuatu yang ingin dijelaskan zaidun adalah khobarnya adalah sesuatu yang menjelaskan contoh berikutnya al muslimu hasanun al muslimu orang islam hasanun itu baik al muslimu disini sebagai muptada sesuatu yang ingin dijelaskan hasanun adalah khobarnya dari contoh-contoh di atas jumlah ismiah bisa dari kombinasi isim dan isim dari jenis apapun artinya bisa saja muptadanya isim alam atau isim isaroh atau zomir ataupun isim jenis apapun yang sesuai dengan konteks pembicaraan berikutnya kita akan belajar mengenai kaedah penyusunan jumlah ismiah kaedah jumlah ismiah yang pertama muptada dan khobarnya itu harus rova yang kedua muptada dan khobar harus sama dari sisi jenis dan jumlahnya dan yang ketiga muptada itu harus ma'rifah oke penjelasannya bagaimana yang pertama muptada dan khobar harus rova disini ada tanda rova tanda rova menyesuaikan dari jumlah kata tersebut kalau muptada ditandai dengan zomah contoh tolibun tolibun kemudian kalau musana ditandai dengan alif tolibani nah ini alifnya kemudian jika berupa jama'udhakar salim maka ditandai dengan wawu contoh tolibuna wawunya ini adalah tandanya jika berupa jama'udhakar salim maka ditandai dengan zomah tolibatun kalau berupa jama'udhakar taksir maka ditandai dengan zomah tulabun isim yang lima ditandai dengan wawu abuka jadi setelah isimnya ada wawunya berikutnya muktada itu harus berupa isim makrifah isim makrifah itu apa? isim yang khusus muktada wajib dalam keadaan makrifah sedangkan khobar hukum asalnya adalah nakiroh kecuali untuk isim-isim yang asalnya makrifah contohnya isim alam isim isyarah dan zomir contoh jumlah ismiah yang benar hadha kitabun ini adalah buku muktada muktadaknya adalah kata hadha khobarnya adalah kata kitabun hadha ini merupakan isim isyarah yang artinya merupakan sudah makrifat kemudian kitabun yang menjadi khobarnya ini adalah bentuk nakiroh karena ditandai dengan tanwin jadi susunan kalimat hadha kitabun ini sudah memenuhi syarat dari jumlah ismiah kemudian pertanyaan berikutnya bolehkah bila kata kita pun datang dalam keadaan makrifah contoh hadhal kitabu hadha sebagai muktada al-kitabu sebagai khobar apakah susunan seperti ini diperbolehkan jawabannya tidak boleh kenapa karena jika kata al-kitabu ini merupakan bentuk makrifah maka makna kalimatnya bukan lagi menjadi ini adalah buku tetapi menjadi buku ini tetapi artinya menjadi buku ini kalimat buku ini malah bukan kalimat yang sempurna dikarenakan masih membutuhkan pendelasan lebih lanjut misalkan dijelaskan seperti kalimat berikut halal al-kitabu jadi dun buku ini baru nah jika kalimatnya bentuknya seperti ini baru menjadi kalimat yang sempurna apakah apakah setiap kalimat yang membutuhkan isim isyaro seperti contoh di atas hobarnya wajib nagiroh jawabannya tidak karena telah dijelaskan sebelumnya bahwa khusus untuk isim yang dari asalnya makrifat maka tidak mengapa menjadi hobar meskipun dalam keadaan makrifat karena itu sesuatu yang tidak bisa dipaksakan menjadi nagiroh contoh hadha zaidun ini adalah zaid maka kalimat di atas telah memenuhi syarat jumlah ismiah karena muktadaknya makrifat dan hobarnya sekalipun makrifat tapi tetap diperbolehkan berdasarkan kaedah berikutnya hobar itu harus sama dengan muktadak dari sisi jenis dan jumlah hobar harus sama dengan muktadak dari sisi jenis dan jumlah jika muktadaknya mufrat dan mudhakar maka hobarnya wajib mufrat dan mudhakar begitu pun bila muktadaknya mu'anas dan tasniah maka hobarnya harus mu'anas dan tasniah juga perhatikan contoh berikut mufrat atau libu muslim atau libu ini adalah mufrat mudhakar muslimun juga harus mufrat mudhakar kemudian kemudian bentuk musamna atau liban ini bentuk dua ada tandanya alif muslimani juga harus bentuk musamna kemudian jamak salim atau libu na tandai dengan wawu muslimu na tandai dengan wawu juga jamak taksir abdul labu ini jamak taksir muslimu na juga harus jamak ini juga berlaku ketika dia mu'annas ketika mu'tadanya mufrat mu'annas atau libatu seorang siswi maka hobarnya juga harus mufrat mu'annas muslimatun mu'annas ditadari dengan tak marbuto seorang siswi itu muslim atau libatani muslimatani musana mu'annas ini juga musana mu'annas kemudian jamak mu'annas salim atau libatu muslimatun jadi dari semua contoh kalimat di atas hobar dan mu'tadanya dalam keadaan yang sama baik dari sisi jenis mutakar sama mutakar kalau mu'annas dengan mu'annas maupun dari sisi jumlah jika mu'tadanya mufrat hobarnya juga harus mufrat jika mu'tadanya musana atau dua maka hobarnya juga harus dua baik kita ada rumus cepat untuk menghafal kaidah jumlah ismiah yaitu madu manis dari malang madu manis dari malang madu artinya marfu keduanya mutadak dan hobar harus rofa manis mu'tadak dan hobar itu harus sama jenis kalau mudakar sama dengan mudakar kalau mu'annas kalau mu'tadak nya mu'annas hobarnya juga harus mu'annas kemudian dari mu'tadak harus makrifat malang sama bilangan jumlahnya berarti ketika mu'tadak nya mufrot maka hobarnya juga harus mufrot jika mu'tadak nya bentuknya jamah maka hobarnya juga bentuk jamah nah ini ada contoh-contoh kalimat yang menggunakan kalimat yang jumlahnya mufrot ini kolom untuk mudakar ini kolom untuk mu'annas kemudian ini adalah keterangan dari mu'tadak nya mu'tadak nya tersusun dari isim isyara contoh untuk mudakar ini adalah buku untuk mu'annas hadihi mim sahatun hadha muktadak nya ini adalah berupa isim isyara yang artinya ini kita pun sebagai hobarnya hadihi ini adalah isim isyara sebagai muktadak mim sahatun ini sebagai hobarnya kemudian kita beralih ke contoh yang kedua yaitu muktadak nya berupa domil kita baca contohnya hua tobi bun dia adalah pak dokter muktadak nya adalah kata hua dia laki-laki tobi bun adalah seorang dokter muktadak hia tobi batun hia ini adalah domir untuk perempuan dia perempuan tobi batun adalah seorang dokter berikutnya jika muktadak nya berupa isim alam isim alam itu nama contoh zahidun muslimun muktadak nya kata zahid muslimun itu muslim yang ingin dijelaskan adalah zahid keterangannya adalah muslim bahwa zahid itu seorang muslim kalau mu'ana bagaimana fatimatu muslimatun fatimatu ini isim alam sebagai muktadak dan khobar nya adalah kata muslimatun contoh berikutnya adalah muktadak dari isim yang dilekati aliflam contoh al-bustanu jamilun al-bustanu ini sebagai muktadak al-bustanu sebagai muktadak jamilun sebagai khobar khobar nya harus bentuk nakiroh contoh kalau kalimatnya mu'anas al-hadiyyukotu al-hadiyyukotu muktadak dari isim yang dilekati aliflam jamilun sebagai khobar nya perhatikan contoh kalimat di atas semua muktadak dan khobar nya berharokat domah karena berupa isim mufrod jadi ketika rofa harus berharokat domah namun ada keanehan yaitu pada isim isyaroh dan domir tidak berharokat domah kenapa isim isyaroh dan domir tidak berharokat domah karena dia adalah isim mabni yaitu isim yang tidak dapat berubah jadi selamanya mereka akan dalam bentuk seperti itu misalkan huwa selamanya akan berharokat fatah jadi tidak boleh berharokat domah ataupun kasrah huwi atau huwu ini salah jadi yang benar dan selalu selamanya adalah huwa seperti itu musana ketika musana dalam keadaan rofa maka wajib dalam bentuk ani bukan aini ketika muptadaknya musana maka khobalnya juga wajib musana berdasarkan kaida silahkan perhatikan contoh berikut ini oke disini adalah keterangan muptadaknya tersusun dari yang pertama isim isyaroh contoh mudakar hadhani kitabani hadhani ini adalah sebagai muptadak khobalnya kata kitabani bentuknya harus ani tidak boleh aini jadi tidak boleh dibaca hadhani kitabaini bukan itu salah yang benar adalah hadhani kitabani kalau makanya sebagaimana hatani mim sahatani hatani ini sebagai muptadak ini dua benda ini maksudnya mim sahatani itu adalah dua penghapus kalau muptadaknya berupa zamir contohnya huma tobibani huma ini adalah zamir untuk laki-laki huma muptadaknya tobibani khobalnya khobalnya ini adalah dua dokter laki-laki ditandai dengan alif kalau mu'anas huma ini juga bisa untuk mu'anas mereka berdua adalah bu dokter tobibatani kemudian jika muptadaknya berupa isim yang dilekati alif lam contohnya al-bustanani jamilani ini alif lamnya al-bustanani ini tandanya alif nun sebagai muptadak khobarnya jamilani setelah lamnya ini ada alif sebagai tanda rova untuk bentuk musana kemudian jika kalimatnya mu'anas al-hadi kotani jamilatani al-hadi kotani ini muptadaknya jamilatani ini sebagai khobarnya masing-masing adalah bentuk musana oke yang ketiga adalah jama' salim jama' salim itu ada dua yang pertama jama' mudhakar salim dan yang kedua adalah jama' mu'anas salim baik disini yang pertama adalah muptadaknya berupa isim isyarah contoh he ula'i muslimuna ini adalah muslimin hula'i sebagai muptadak muslimuna sebagai khobar oke jama' mudhakar salim tandanya jika rofa adalah dengan wawo kemudian mu'anas dengan muktadaknya isim isyarah he ula'i ini adalah muslimatun para muslimah tanda rofanya dengan ini kemudian yang kedua adalah berupa dhamir hum so'imuna hum ini tomirnya sebagai muptadak so'imuna orang yang berpuasa sebagai khobar hum so'imuna mereka adalah orang yang berpuasa hum so'imuna so'imatun hum sebagai muptadak ini adalah mereka untuk perempuan so'imatun orang-orang yang berpuasa perempuan tandanya rofanya dengan zomah kemudian muptadak isimnya dilekati alif lam contoh al-kafiruna mal-ununa al-kafiruna ini adalah isim yang diganti alif lam berupa jama' mudhakar salim wawuh sebagai muptadak al-kafiruna kaum kafir mal-ununa sebagai khobar itu dilaknat mal-ununa jama' mudhakar salim tandai dengan wawuh kemudian untuk mu'anas al-kafirotu mal-ununa kaum kafir perempuan sebagai muptadak tandanya dengan tomah rofanya mal-ununa sebagai khobar tandai dengan rofak tabel di atas berisi contoh jama' mudhakar salim dan jama' mu'anas salim ketika menjadi muptadak maupun khobar hal yang harus diperhatikan hukum asalnya muptadak dan khobar harus sama-sama dalam bentuk jama' mudhakar salim atau sama-sama jama' mu'anas salim kecuali untuk kata yang bentuk jama'nya adalah taksir maka tidak dapat dipaksakan menjadi salim akan tetapi yang penting adalah sama-sama jama' contoh tadi yaitu yang ada di almwadzafuna almwadzafuna ini jama' mudhakar salim sebagai muptadak jududun itu adalah jama' taksir intinya intinya ketika menyusun kalimat ketika berupa jama' maka muptadaknya jama' khobar nya juga jama' jama' nya apa terserah jadi tidak harus berpasangan jama' mudhakar salim dengan jama' mudhakar salim tidak tapi disini bisa bentuknya jama' mudhakar salim dengan jama' taksir yang penting sesuai ketika dia mudhakar dengan mudhakar kalau dia mu'anas dengan mu'anas seperti itu contohnya jumlah ismiah yang muptadaknya isim isyaroh dan zomir seperti contoh di atas adalah jumlah ismiah yang muptadaknya jama' mudhakar salim tetapi khobar jama' contohnya kata jadidun baru yang memang jama' taksir ini adalah jududun kita dapat memaksa mengubahnya menjadi jadiduna atau jadidatun karena bentuk kata ini tidak ditemukan dalam bahasa arab baik sekarang tentang jama' taksir jama' taksir memiliki idah khusus ketika digunakan dalam jumlah ismiah bila jama' taksirnya untuk benda yang tidak berakal atau lihoy ril'akil maka khobarnya cukup dalam bentuk mufrat mu'anas contoh al-buyutu wasiatun rumah-rumah itu luas al-buyutu ini adalah jama' taksir dari kata bayitun ini artinya rumah karena rumah adalah contoh dari benda yang tidak berakal maka khobarnya cukup dalam bentuk mufrat mu'anas mufrat mu'anas yaitu wasiatun ini mufrat mu'anas kalau mudakar bagaimana kalau mudakar itu jadi ketika teman-teman membuat kalimat rumah-rumah itu luas maka bahasa arabnya adalah al-buyutu wasiatun rumah-rumah itu luas ada pun bila jamaknya untuk yang berakal atau lil'akil maka khobarnya mengikuti jenis jamak taksirnya bila jamak taksir untuk mudakar maka khobarnya jamak mudakar salim contohnya pria-pria itu rajin adalah jamak taksir dari kata rojulun yang artinya seorang laki-laki jamaknya rijalun karena muptadaknya berupa karena muptadaknya adalah jamak taksir lil'akil mudakar maka khobarnya jamak mudakar salim mujtahiduna tandai dengan waw arrijalu mujtahiduna pria-pria itu rajin kemudian bila jamak taksirnya itu mu'annas maka khobarnya jamak mu'annas salim contoh al-fatayatu mujtahidatun pemudi-pemudi itu rajin al-fatayatu adalah muptadak jamak taksir lil'akil mu'annas maka khobarnya menggunakan jamak mu'annas salim kecuali bila khobarnya merupakan isim yang ketika jamaknya berubah menjadi jamak taksir maka ini digunakan baik untuk jamak taksir lil'akil mu'annas contoh untuk mu'annas atul labu jududun atul labu ini adalah jamak taksir lil'akil sebagai muptadak atul labu jududun jududun ini adalah jamak taksir dari kata jadi 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 dun kemudian contoh lain contoh untuk mu'annas hal ima u jududun hamba hamba wanita itu baru ini muktadaknya adalah jamak taksir dil mu'annas khobarnya jamak taksir jududun baru dikarenakan kata jadidun jamaknya merupakan jamak taksir maka bentuk jamak taksir bisa digunakan baik untuk mudakar maupun mu'annas baik sekarang kita akan belajar kaedah jumlah ismiah jamak taksir kita baca bersama kaedah jumlah ismiah jamak taksir pertama pertama bisa mu'annas salim ataupun taksir sesuai kebutuhan Yang ketiga, bila muptadaknya jamak taksir lil'akil mu'anas, maka hobarnya harus jamak Bisa mu'anas salim ataupun taksir, sesuai kebutuhan Oke, kita baca contoh disini Jamak taksir li'okhoi lil'akil Yang bagian disini, kolomnya adalah mufrat, yang ini adalah jamak taksir Pertama, dengan muptadak berupa isyam isaroh, halabaitun, ini adalah rumah Kalimat dalam bentuk jamak taksirnya, halihibuyutun Baitun jamaknya adalah buyutun Kemudian, isim yang dilekati al Alkitabu jadi dun Jika akan membuat bahasa Arab, buku-buku itu baru, maka bahasa Arabnya adalah al-kutubu jadi datun Al-kutubu ini muptadak, jadi datun ini hobar Al-kutubu adalah jamak taksir li'okhoi ri'akil Jadi datun ini adalah mufrat mu'anas Oke, kita baca kata rangannya Ketika dalam bentuk jamak taksir, maka semua hobarnya dalam bentuk mufrat mu'anas Sekalipun untuk kata yang ketika tunggal dihukumi mudhakar Nah, ini al-kitabu Al-kitabu ini mudhakar Jadi dun ini juga mudhakar Nah, ketika berubah menjadi jamak taksir Al-kutubu, ini jamak taksir li'okhoi ri'akil Menjadi hobarnya adalah bentuk mu'anas Al-kutubu jadi datun Contoh lain An-najmu jamilun Bintang itu indah Ini mufrat-mufrat Mufrat mutakar Kemudian ketika bentuknya adalah jamak taksir An-nujumu berupa jamak taksir Jamilatun hobar Mufrat mu'anas Begitu pula seterusnya Baik, sekarang kita belajar yang jamak taksir li'akil Jamak taksir untuk yang berakal Contoh Mubtadaknya berupa isim isyarah Mufrat mutakar Jamak taksir Hadha tolibun Hadha sebagai mu'tadak Berupa isim isyarah Yang artinya ini Tolibun Sebagai khobar adalah siswa Seorang siswa Jamak taksirnya bagaimana? Menjadi Haulai tulabun Ini Sebagai mu'tadak Akhobarnya tulabun Tolibun Jamak taksirnya tulabun Hadha Mufrat Jamaknya Haulai Kalau perempuan bagaimana? Contohnya Hadhi imra'atun Ini adalah wanita Hadhi sebagai mu'tadak Isim isyarah untuk mu'anas Imra'atun Sebagai khobar Mufrat Mu'anas Seorang wanita Jamaknya bagaimana? Jadi Haulai Mubtadak Nisa'un Khobar Kemudian Yang kedua Ketika Mubtadaknya berupa Dhamir Mufrat Hu'a Abdun Dia adalah Hamba Laki-laki Hu'a sebagai Mubtadak Abdun Sebagai khobar Nah ketika menjadi Jamak taksir bagaimana? Hu'a Tadi dia Satu orang Menjadi Hum Mereka Ibadun Adalah Para Hamba Laki-laki Hum Ibadun Harus sama Mudakar Mudakar Dan Mufrat Mudakar Yang ini Jamak Mudakar Hia Amatun Hia Sebagai Muktadak Dia Perempuan Amatun Hamba Wanita Jamaknya Hunna Ima'un Hunna Sebagai Muktadak Ima'un Sebagai Khobar Kemudian Yang ketiga Isim Yang dilekati Al Contohnya Al-Waladu Sokhirun Al-Waladu Ini ada Dimulai dengan Alif Lam Al-Waladu Sebagai Muktadak Sokhirun Kecil Sebagai Khobar Jamaknya Menjadi Al-Awladu Jamak Taksir Dari kata Walad Sebagai Muktadak Sihrun Adalah Jamak Taksir Dari kata Sokhir Yang kedua Bumbuk Perempuan Al-Amatu Sebagai Muktadak Mufrat Sokhirun Al-Amatu Sebagai Muktadak Sokhirun Sebagai Khobar Jamak Taksirnya Al-Ima'u Sihrun Sebagai Khobar Jadi Jamak Taksir Al-Akil Jika Muktadak Bentuknya Jamak Maka Khobar Nya juga Jamak Untuk Perempuan Juga Sama Khobar Muktadak Jamak Khobar Nya juga Bentuknya Jamak Karena Ini Jamak Taksir Lil Akil Untuk yang Berakal Kita Baca Keterangan Disini Terkadang Ditemukan Kalimat Yang terkesan Tidak Mengikuti Kaedah Jumlah Ismiah Contohnya Atolaku Marrotan Cerai Yang dapat Ruju Itu Dua Kali Atolaku Ini adalah Mufrat Nah Marrotan Ini adalah Musana Padahal Muktadak Dan Khabar Sama Jumlahnya Kalimat Semacam Ini Tidak Wajib Hukumnya Tidak Wajib Mengikuti Kaedah Karena Memang Maksud Dari Kalimat Ini Adalah Pemberitahuan Tentang Hukum Cerai Yang Dapat Dirujuk Itu Adalah Sebanyak Dua Kali Jadi Kita Tidak Dapat Memaksakan Kalimat Menjadi Atolaku Marrotan Cerai Itu Sekali Kalimat Kedua Ini Benar Secara Kaedah Tetapi Tidak Sesuai Konteks Tidak Sesuai Konteks Kalimat Yang Dibicarakan Kalimat Kedua Ini Sekaligus Menjadi Contoh Lain Kalimat Yang Terkesan Menyelai Kaedah Kata Atolak Merupakan Mudakar Sedangkan Marrotan Adalah Mu'anas Ini Terjadi Karena Memang Bahasa Arab Sekali Itu Marroh Tentu Kita Tidak Bisa Memaksakan Untuk Membuang Takmar Butohnya Menjadi Marron Saja Contoh Lain Ada Dalam Hadis Rasulullah Yaitu Asyamu Junnatun Puasa Adalah Prisai Karena Bahasa Bahasa Prisai Adalah Junnat Maka Kita Tidak Boleh Memaksakan Membuang Takmar Putah Menjadi Junnat Terkadang Kita Harus Menggunakan Logika Dalam Memahami Suatu Kalimat Atau Ketika Membuat Sebuah Kalimat Karena Tujuan Kita Membuat Kalimat Adalah Agar Dapat Dipahami Orang Lain Oleh Karena Itu Memahami Konteks Kalimat Memahami Konteks Kalimat Itu Sangat Penting Dalam Mempelajari Dan Menerapkan Ilmu Nah Jadi Selain Mempelajari Kaida Teman-teman Juga Harus Memperhatikan Konteks Kalimatnya Jadi Tidak Bisa Tadi Seperti Ini Atolakum Marotan Diganti Sama Teman-teman Jadi Atolakum Marotan Karena Nanti Akan Merubah Maksud Yang Ingin Dicapai Dalam Kalimat Tersebut Oke Al-Amtilah Minal Quran Al-Hadis Yaitu Contoh-contoh Yang ada Dalam Quran Dan Hadis Contohnya Dalam Surat An-Najm Ayat 56 Ini Yakni Muhammad Adalah Seorang Pemberi Peringatan Diantara Pemberi Pemberi Peringatan Yang Terdahulu Nah Contohnya Disini Adalah Kata Hadha Nadhirun Hadha Ini Sebagai Mubtada Dari Isim Isyarah Nadhirun Sebagai Khobar Nah Hadha Ini Mufrad Mudakar Nadhirun Khobar Nafirun Mufrad Mudakar Kemudian Contoh Kalimat berikutnya Hadhirun Khobar Ini Adalah Unta Allah Yang Menjadi Tanda Bagimu Maka Biarkanlah Dia Makan Di Bumi Allah Al-A'raf Ayat 73 Hadhirun Ini Adalah Contoh Dari Susunan Mubtada Khobar Hadhirun Disini Sebagai Mubtada Yang Terdiri Atas Isim Isyarah Nilmu Anas Hadhirun Nakoh Nakoh Ini Adalah Unta Jadi Khobar Ini Tersusun Dari Nakotullahi Kalau Disandarkan Sebagai Mudfah Nakotullahi Sunan Idhafah Begitu Seterusnya Ini Contoh Contoh Tentang Jumlah Ismiah Yang Ada Pada Al-Quran Dan Hadis Baik Itu Dia Materi Kita Kali Ini Cukup Sekian Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh